Terima kasih. Terima kasih. Saya akan memberikan paparannya dengan memperkenalkan bio-nya juga secara singkat nanti dengan topik katolik bukan segedar agama. Namun sebelum dimulai, maka saya akan mengundang Prof. Adri dahulu, Ketua Pak Kuyupan kita untuk memberikan sambutannya. Prof. Adri, silakan. Terima kasih, Dr. Kedi. Yang saya hormati para Romo dan Bapak-Ibu Sejawat serta suster. Saya ucapkan terima kasih atas kesediaannya hadir pada acara kuliah daring kita yang ke-32. Kali ini yang akan bicara adalah seorang Romo yang saya sering baca tulisannya itu, saya pakai istilah tulisannya menggetarkan. Nah, nanti silakan dibuktikan sendiri, menggetarkannya di mana. Saya harap bahwa pertemuan kita selama satu setengah jam atau dua jam ke depan ini akan banyak gunanya bagi kita semua. Terus itu saja, Dr. Teddy. Saya kembalikan. Terima kasih, Prof. Adri. Romo Tuan Kopong, selamat datang. Dan seperti biasa, kami biasanya menodong Romo untuk memulai kuliahnya dengan memberikan doa pembukaan. Maka kami mohon Romo untuk mengawali kuliah Romo dengan doa pembukaan. Silakan, Romo. Ya, baik. Terima kasih para Romo, para Suster, Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih. Marilah kita mempersiapkan diri kita. Mohon terang dan karyawah kudus bagi kita semua. Dalam nama Bapak dan Putra dan Ruh Kudus. Amin. Allah Bapak dalam surga, kami mengucap syukur kepadamu atas berkat, rahmat, dan perlindungan yang keberikan kepada kami semua. Sehingga pada malam hari ini kami boleh berkumpul bersama, belajar, dan berbagi bersama untuk saling menubuhkan dan menguatkan iman kami satu sama lain. Kami mohon, dampingilah, tuntunlah, dan bimilah kami selalu dalam kegiatan kami malam hari ini dan juga di hari-hari selanjutnya. Demi Kristus, Tuhan, dan Juru selamat kami. Amin. Dalam nama Bapak dan Putra dan Ruh Kudus. Amin. Baik, apakah Romo langsung mau dengan slide atau memberikan pengantar dahulu, Romo? Ya, baik, mungkin nanti pengantar singkat, lalu nanti akan buka dengan slide. Jadi, baik, terima kasih para Bapak yang rata-rata ini guru besar, doktor, dan yang saya kenal juga. Walaupun hanya lewat tulisan, Pak Adrianus Meliala, karena beberapa kali juga membaca tulisannya di majalah hidup dan juga di Kompas. Dan juga terima kasih untuk para Romo yang hadir, dan juga suster, Bapak-Ibu. Saya Pastor Kopong, jadi saya bertugas di Kusupan Novalice, sudah empat tahun ini, sebagai Pastor Parofi sejak 2016, dan sampai dengan hari ini di Kusupan Novalice, dekat di Metro Manila. Jadi, tema Katolik bukan sekedar agama, itu saya tidak tahu apakah sudah ada yang punya, tetapi ini menjadi sebuah permenungan saya sejak menjadi imam, sejak 2008 sampai dengan hari ini. Justru bahwa dalam proses pergumulan pelayanan saya sebagai seorang imam, saya kemudian pada gilirannya menemukan bahwa ternyata Katolik itu bukan sekedar agama, tetapi lebih dari itu. Itu yang menggerakkan saya, sehingga saya pada akhirnya menuliskan, membuat tema yang semacam ini. Ya, itu, itu Katolik bukan sekedar agama. Jadi ini bukan merupakan sebuah mata kuliah khusus, tetapi sebuah pergulatan dan juga hasil refleksi saya selama kurang lebih enam tahun di Kalimantan Timur, di mana berjumpa dengan teman-teman yang beragama lain, baik Islam, Hindu, Buddha, Protestan, dan juga berhadapan langsung dengan pergulatan umat dan masyarakat yang mengalami dampak langsung dengan kehadiran pertambangan batubara dan juga perkebunan kelapa sawi. Dari proses itu, sejak 2000, saya ditabiskan pada tahun 2007 dan langsung berkarya di Kusupan Agung Samarinda sejak 2008 sampai 2014, dari proses pergulatan dan juga melihat bagaimana tanggung jawab atau peran umat Katolik di wilayah Kalimantan Timur. Dan juga pada umumnya, maka saya kemudian sampai pada sebuah permenungan bahwa Katolik bukan sekedar agama. Latar belakangnya ini demikian, bahwa ketika ada persoalan yang terjadi, entah itu penutupan gereja, entah itu pembakaran gereja, ataupun terjadi kekerasan, diskriminasi, juga terjadi pengrusakan lingkungan, kebanyakan yang terjadi dan itu hampir sering sealami, terutama di media-media sosial, banyak umat kita dengan jawaban kita doakan saja. Atau ya diam saja. Lalu yang lebih mulia, lebih suci, ya Bapak ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Dan kata-kata ini yang selalu terucap. Dan yang alasan mengapa kata-kata ini diungkapkan, karena ketakutan bahwa kita ini minoritas. Kita ini minoritas. Sehingga lebih baik kita diam daripada menjadi bumerang bagi kita. Lebih baik ya kita doakan. Dan ini yang seringkali justru menurut pandangan saya, dengan Bapak mendoakan itu penting, mengampuni itu penting, tetapi ketika tidak ada sebuah tindakan aktif dari kita untuk juga dalam tanda petik menegur atau mengkritik, maka bagi saya doa dan pengampunan menjadi sia-sia, karena pada akhirnya tidak ada perubahan dan tidak ada pertobatan yang bisa kita berikan kepada mereka yang melakukan tindakan-tindakan diskriminasi, intoleran, dan pengerusakan lingkungan atau keutuhan ciptaan. Dan itu yang hampir masih banyak terjadi hingga hari ini. Itu yang saya menemukan ada latar belakang mengapa ya umat kita menjadi sangat pasif dengan beberapa latar belakang seperti ini. Maka dari itu saya melihat bahwa saya menemukan kita menjadi katolik tidak hanya berhenti pada perayaan iman. Menjadi katolik tidak hanya pergi misa, pulang, dan selesai. Dan mungkin hanya di Indonesia, di KTP ada tulisan agama. Tetapi di beberapa negara lain termasuk di sini pun tulisan agama di ID, di kartu tanda pengenal ataupun kartu tanda penduduk di sini tidak dimasukkan. Karena bagi mereka soal agama itu adalah lebih pada soal penghayatan personal, hubungan pribadi. Nah, yang kenyataan yang kita alami bahwa kebanyakan baik di tingkat parohi maupun di tingkat keuskupan, seringkali menghayati iman hanya pada tingkat perayaan. Baik itu ekaristi ataupun perayaan-perayaan sakramen yang lain. Sehingga, minta maaf, kami sering berdiskusi dan juga beberapa kali tulisan saya juga mengkritik, tanda petik, itu misalnya KWI kita ataupun beberapa imam kami, bahwa kita begitu lamban, dan bahkan hampir tidak mau menanggapi situasi yang terjadi, karena kita merasa lebih nyaman, lebih baik saya nyaman ketika saya berdoa, daripada karena sebuah kebenaran, kritik yang diberikan, lalu saya berdoa, saya merayakan Nisa pun menjadi terganggu. Dan itu terjadi di beberapa wilayah di mana kita mengalami situasi yang demikian di Indonesia. Padahal kalau kita mau menghayati sungguh, padahal kalau kita mau menghayati sungguh, perayaan iman, perayaan ekaristi yang kita rayakan, sejatinya membuahkan tindakan iman. Maka kalau Bapak Ibu Suster ketika kita mengikuti Nisa, pada saat berkat penutup, para imam selalu mengatakan, pergi kita dikutus. Artinya di samping diutus untuk melaksanakan tindakan iman, melakukan perbuatan-perbuatan baik di dalam keluarga, melakukan perbuatan-perbuatan baik di komunitas kita. Maka kita juga dalam kerangka ini harus juga berani untuk keluar dengan kekuatan yang sama. Bahwa ekaristi menjadi puncak dan sumber umat beriman akan memenuhi, akan mengalami kepenuhan sebagai puncak dan sumber umat beriman ketika ekaristi yang dirayakan pada akhirnya diwujud nyatakan dalam tindakan. Maka saya sangat tertarik dengan bunyi dokumen konsili Fatikan ke-2, Lumen Gentium, artikel ke-10. Bahwa mewartakan iman dalam tindakan nyata, itu tidak hanya tugas kami para imam, tugas para suster, tetapi seharusnya menjadi tugas seluruh umat beriman, termasuk dalam hal ini juga kaum awam, yaitu para Bapak Ibu dosen. Memiliki tugas yang paling penting, karena Bapak Ibu dosen berhadapan dan bersinggungan langsung dengan dunia, dengan kenyataan dunia sehari-hari. Dan seharusnya, kalau disadari, eh kami para pastor tidak harus berbicara soal politik, karena itu sudah menjadi ranah atau bagian dari Bapak Ibu, entah itu berprofesi sebagai dosen, guru, ataupun yang lain, tetapi seringkali ini juga yang menjadi kendala bagi kita. Kita bisa melihat sejak zaman Pak Kasimo sampai dengan Pak Kosmas Batubara, Pak Franseda, hampir kader-kader katolik pun dalam arti mati kutu dibawa minta maaf ketiak partai-partai politik hari ini. Kita harus mengakui. Hampir tidak banyak kader katolik yang militan, kritis, dan cerdas seperti pada zamannya Pak Kasimo, Kosmas Batubara, dan Franseda. Dalam Lumen Gentium artikel ke-10 ini dikatakan, maka hendaknya seluruh murid Kristus yang bertekun dalam doa dan memuliakan Allah. mempersembahkan diri sebagai korban yang hidup, dan yang suci berkenan kepada Allah. Hendaknya mereka di seluruh bumi memberi kesaksian tentang Kristus, dan kepada mereka yang memintanya memberikan pertanggung jawaban tentang harapan akan hidup yang kekal yang ada pada mereka. Jadi Lumen Gentium artikel ke-10 ini seharusnya mau mengajak kita semua, mengajak para bapak ibu untuk juga memberikan kesaksian iman. Pengalaman yang harus kita akui juga bahwa meskipun kadang sudah menjadi seorang katolik sekian tahun lamanya, tetapi ketika berada di tengah mereka yang beragama lain, pada saat makan saja mungkin ketika membuat tanda sali, toleh kiri kanan atau lihat ke belakang dulu, lalu membuat tanda sali pun ya kecil-kecil, yang penting asal buat, karena ada perasaan malu, ada perasaan minder, dan juga mungkin ada ketakutan. Padahal sejatinya, pada saat itulah kita memberikan kesaksian iman kita kepada mereka yang lain, walaupun itu hanya dalam simbol yang sederhana atau tanda sali. Perayaan iman juga, yaitu melalui liturgi dan ekaristi, juga harus sampai pada tahap kita mengikuti tugas-tritugas kenabian Kristus, yaitu kita menjadi imam, nabi, dan raja. Kita menjadi imam, nabi, dan raja. Berhubungan dengan Lumian Jensium nomor 10 tadi, dan ada turunannya, bahwa para awam, bapak ibu, saudara-saudari juga memiliki yang namanya imamat umum. Memiliki imamat umum berkat sakramen pembaptisan dan dikuatkan oleh sakramen krisma, maka bapak ibu juga sebenarnya adalah seorang imam yang dengan tugas bapak ibu masing-masing menguduskan orang lain. Misalnya bapak ibu sebagai dosen, maka bapak ibu menguduskan mahasiswa kalian sebagai seorang imam, misalnya mengajar dengan tekun, disiplin, dan juga tidak seperti yang salah satu dosen entah di mana, bahwa yang ikut demo beri nilai A. Mudah-mudahan itu tidak terjadi pada para bapak ibu dosen katolik. Dan juga menjadi nabi, artinya bahwa ketika bapak ibu mengajar sebagai dosen, maka minimal di sana pun bapak ibu mewartakan ajaran-ajaran Kristus lewat perilaku tutur kata bapak ibu. Tutur kata yang baik, perilaku yang jujur, perilaku yang tidak korup, dan perilaku-perilaku baik lainnya, pada saat itu bapak ibu mewartakan nilai-nilai Injil Kristus. Dan yang terakhir sebagai raja, artinya bapak ibu tidak hanya berdiri di depan untuk mengajar. Bapak ibu tidak hanya berdiri di depan untuk memberikan penilaian, tetapi juga sekali-sekali berdiri di samping para mahasiswa atau berdiri di belakang untuk memberikan, menuntun, dan mendampingi mereka. Itu yang paling penting. Maka seperti yang dikatakan oleh Lumen Jensium, art nomor ke-12, bahwa kepada setiap orang dianugerakan pernyataan roh demi kepentingan bersama. Bahwa saya yakin kepada para bapak ibu dosen dan kita semua dianugerakan talenta, dianugerakan yang namanya karunia, dianugerakan yang namanya karisma. Bahwa bapak ibu tidak hanya menjadi dosen yang mengajar, tetapi ada karisma-karisma, talenta-talenta baik lainnya yang bisa bapak ibu kembangkan, yaitu kemampuan untuk berdialog dengan agama lain. Kemampuan untuk juga menunjukkan atau minimal mengajarkan apa yang menjadi kekayaan iman kita. di foto di foto ini ada seorang teman saya namanya Irma Bulandari. Dia dari pergerakan mahasiswa Islam Indonesia di Samarinda dan hampir tiap hari dia datang untuk belajar menanyakan soal Bunda Maria, soal Yesus, dan soal Rosario. Dan satu hal, artinya ini sharing, saya juga bisa belajar dari dia, bahwa yang dia kenakan ini adalah Rosario, dia minta, dia minta ke saya dan dia mengatakan pastor harus berikan kepada saya Rosario ini. Saya bilang, lo Irma, apakah tidak menjadi batu sandungan? Dia bilang, tidak apa-apa. Tetapi satu hal, justru berkat penjelasan yang saya berikan kepada dia, justru memberikan pencerahan dan pemahaman kepada Irma. Ketika dia menggunakan Rosario dan pada saat itu minta maaf, dia mau ke kamar kecil. Dia kembali lagi ke kamar saya, lalu saya tanyakan lo, Ko Irma, sudah kembali, dia mengatakan, enggak pastor, saya mau letakkan dulu Rosario ini. Karena Rosario ini adalah barang kudus, barang suci, maka tidak bisa dipakai ketika berada di dalam kamar mandi atau kamar besi. Bagi saya, itu sebuah kesaksian, kesaksian dari seorang Islam yang juga mengingatkan saya, walaupun saya yang mengajari dia, mengajari dia tentang doa Rosario, mengajari dia tentang Bunda Maria. Tetapi justru dia yang juga mengajari saya bagi memberi kesaksian, sekaligus menghargai bagaimana sebagai seorang Katolik, menghargai juga apa yang menjadi kekasan, apa yang menjadi simbol-simbol iman kita di dalam Gereja Katolik. Di dalam diri kita semua, seperti yang sudah saya katakan tadi, bahwa kita sudah diberikan karunia atau karisma. Persoalannya, karisma atau karunia yang sudah dikembangkan dalam diri kita itu, apakah sudah kita kembangkan untuk menjadi terang bagi dunia? atau justru menjadi dikembangkan hanya untuk kepentingan diri kita sendiri? Saya harus mengakui bahwa tidak ada karisma lain, tidak ada karunia lain, tidak ada talenta lain yang saya miliki. Tetapi saya mensyukuri bahwa hanya satu talenta yang diberikan oleh Allah, yaitu dengan menulis, dan itu coba saya kembangkan, bukan berarti tulisan saya bagus dan lain sebagainya, tetapi menjadi sarana untuk saya untuk memberi kesaksian iman, menjadi sarana bagi saya untuk mewartakan iman saya melalui talenta itu. Bahwa kemudian lewat tulisan itu baik ada pro atau kontra, tetapi pertama-tama bagi saya melalui tulisan, melalui karunia atau karisma yang ada dalam diri saya, saya mau mewartakan iman saya dan mencerahkan sesama saya. Bahwa kemudian ada yang kontra, maka bagi saya juga berarti dia sudah dicerahkan, hanya tidak mau menerima tulisan ataupun pencerahan itu. Karisma itu dipergunakan untuk menerangi, yang bagi saya ini sebenarnya juga menjadi tugas Bapak Ibu dosen, yaitu untuk menerangi, sesama menerangi para mahasiswa, memberikan pencerahan, ataupun memberikan wawasan kepada para mahasiswa dan juga kepada sesama serta orang-orang muda kita di dalam kehidupan menggereja. Ini juga menjadi sebuah tanda bahwa karisma atau karunia itu tidak hanya diberikan kepada para imam, kepada para suster, tetapi juga diberikan kepada Bapak Ibu. Dan tugas Bapak Ibu lah yang mengembangkan karisma itu, karunia itu, untuk menjadi terang bagi dunia demi kepentingan bersama. Maka saya sampai pada kesimpulan dari pengalaman saya dan juga dari ajaran-ajaran gereja, bahwa katolik tidak sekedar agama. Artinya kita menjadi katolik tidak sekedar beragama, tetapi harus sampai pada tahap beriman. sekedar kita bisa saling mengisi dan melihat situasi di bangsa kita, bahwa karena agama itu hanya dipahami, hanya dipahami dalam bentuk entah itu Al-Quran, kitab suci, dan peribadatan, maka membuat masing-masing orang menjadi eksklusif. Maka membuat masing-masing orang menjadi sangat fanatis dan menganggap agamanya yang paling benar. Dan itu terjadi yang kita alami di bangsa kita, menurut saya, bahwa mereka yang melakukan tindakan intoleransi, mereka yang melakukan tindakan diskriminasi, mereka beragama, tetapi belum menjadi seorang beriman yang sungguh-sungguh. Karena bagi saya menjadi seorang beriman, maka di sana ada tindakan-tindakan baik, ada perbuatan-perbuatan baik, yang kemudian dihadirkan dan dilakukan untuk kebaikan bersama. Ketika menjadi seorang beragama, hanya sampai pada tataran ritual, hanya sampai pada tataran perayaan, maka kita hanya menjadi orang-orang yang dalam tanda peti menyembah simbol, menyembah ayat-ayat suci, tetapi tidak mampu mengajarkan, tidak mampu menghadirkan ayat-ayat suci itu dalam tindakan nyata. Maka, kita menjadi katolik, sejatinya tidak hanya menjadi sekedar beragama, tetapi harus menjadi seorang beriman. Menjadi seorang beriman berarti ada sebuah gerakan, ada sebuah kemauan, ada sebuah kemampuan untuk menghidupi dan menerjemahkan nilai-nilai dan ajaran-ajaran Kristus dalam kehidupan dan tindakan konkret. Surat Yakobus mengatakan bahwa iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Bahkan seringkali orang membuat bahwa orang seringkali mengatakan ternyata seorang ateis lebih beriman karena dia mampu menghidupi tindakan-tindakan baik dan mampu melaksanakan perbuatan-perbuatan baik daripada seorang beragama. Dalam pengalaman saya Perikop Injil Matius bab 7 ayat 21 selalu menjadi inspirasi. Jadi sejak 2008 saya berkarya sampai hari ini artinya masih demo seringkali ikut demonstrasi orasi Perikop Injil Matius bab 7 ayat 21 ini yang selalu menginspirasi saya. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan Tuhan yang akan masuk kerajaan Allah melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku di surga. Bagi saya bahwa perayaan Ekaristi itu memang penting sangat penting dalam kehidupan kita tetapi kita tidak hanya berhenti pada perayaan Ekaristi kita harus sampai pada tahap berikutnya yaitu beriman dengan melaksanakan kehendak Bapak beriman dengan melakukan tindakan tindakan baik beriman dengan memberikan kritikan yang membangun beriman dengan membangun dialog dengan sesama kita yang berbeda yang dalam bahasa saya dalam buku saya yang saya tulis di Kanesius itu pun buku ini pun berisi refleksi saya yaitu menjadi seorang pastor atau pastoral gila dari altar ke pasar mengutip kata-kata dari Roma Mangun Wijaya maka di sini awam pun dipanggil dan diutus untuk merasul dalam dekret konsilifatikan kedua apostolikam aktuositatem dekri tentang kerasulan awam nomor dua dikatakan bahwa karena ciri khas status hidup kaum awam yakni hidup di tengah-tengah masyarakat dan urusan-urusan dunia maka mereka dipanggil oleh Allah untuk dijiwai semangat kristian ibarat ragi menunaikan kerasulan mereka di dunia jadi ini menjadi jelas bahwa para bapak ibu pun dengan tugas bapak ibu sebagai dosen dan juga suster kami sebagai imam juga memiliki peran dan tugas yang sama sesuai dengan peran fungsi kita masing-masing para bapak ibu dosen ada juga yang dokter memiliki tugas untuk juga menunaikan kerasulan melalui tugas kalian masing-masing bagi para dokter melaksanakan tugasnya sebagai seorang dokter sesuai dengan sumpah jabatan dokter demikian juga sebagai dosen melaksanakan tugasnya sebagai seorang katolik sesuai juga dengan semangat inggil dan tentu sesuai dengan sumpah jabatan sebagai seorang dosen dan bagi saya dekrip ini merupakan dekrip yang sangat baik karena menjadi sebuah dukungan bagi kaum awam bagi para bapak dan ibu untuk berani merasul untuk berani menjadi terang untuk berani menjadi garam apalagi saya yakin bahwa bapak dan ibu dosen yang mengajar tentu memiliki dari berbagai disiplin ilmu memiliki pemahaman yang lebih luas wawasan yang lebih luas tentang situasi politik Indonesia tentang situasi yang terjadi hari ini dan saya kira bisa dengan melihat kajian dan memberikan penilaian ataupun tanggapan akan ikut memberikan pencerahan juga kepada kami dan kepada orang lain setiap kali hampir kebanyakan yang di beberapa grup WA itu kan kebanyakan kita menerima tulisan-tulisan orang lain tulisan-tulisan dosen lain tetapi coba sekali-sekali tulisan-tulisan yang mencerahkan tulisan-tulisan yang juga memberikan pemahaman kepada kami para imam para suster dan juga orang-orang muda katolik datang dari para bapak ibu dan dosen universitas Indonesia yang katolik jadi malu juga kalau kita akhirnya tiap kali yang kita share itu adalah tulisan dari orang lain yang beragama lain padahal katolik tidak kekurangan orang-orang pintar katolik tidak kekurangan orang-orang yang memiliki potensi untuk mewartakan kerajaan Allah untuk merasung melalui tulisan tetapi yang seringkali terjadi justru entah karena merasa malu entah karena alasan sibuk lalu tugas kita untuk merasul seringkali dikesampingkan ini ada beberapa spiritualitas kerasulan awam dalam dekret kerasulan awam nomor tiga tadi bahwa sebagai orang katolik maka pertama-tama ekaristi itu menjadi sangat penting dalam kehidupan kita untuk memusatkan iman dan mengakarkan iman kita kepada kristus bahwa tindakan iman yang kita laksanakan dalam kerasulan untuk membangun dalam kerasulan kita tindakan iman yang dilaksanakan oleh bapak ibu untuk membangun kerasulan atau untuk menjadi seorang awam katolik yang merasul untuk menjadi seorang awam katolik yang menjadi terang dunia tidak bisa tidak dipisahkan dari yang namanya ekaristi ekaristi menjadi sumber dan puncak umat beriman maka ekaristi ibarat cas ekaristi ibarat cas bagi iman kita bagi iman bapak ibu untuk melaksanakan tugas kerasulan disamping ekaristi karena tugas kita adalah merasul tugas kita adalah mewartakan tugas kita adalah mengajar maka penting juga membaca dan merenungkan sabda Tuhan membaca dan merenungkan sabda Tuhan dan spiritualitas yang berikut adalah cinta kasih mengamalkan kebaikan dan yang paling penting juga dalam sabda Yesus sabda bahagia Yesus di bukit atau sabda Yesus di bukit dalam Injil Matius bab 5 ayat 10 bahwa siap menanggung penganiayaan demi keadilan bagi saya soal penganiayaan ini bukan berarti kita harus menjadi martir kita harus menjadi kita harus menjadi martir ataupun harus melakukan perlawanan dan harus menderita tetapi bahwa menanggung penganiayaan demi keadilan bagi saya berdasarkan pengalaman saya seperti yang saya katakan tadi bahwa harus siap menerima kalau pengalaman saya ketika saya menulis ketika saya menulis maka saya pun harus siap menerima cacian makian dari beberapa kali dari teman-teman FPI bahkan ancaman juga harus siap menerima cacian makian bahkan hal-hal yang kontraproduktif bukan hanya dari umat yang lain tetapi dari umat katolik sendiri dari umat katolik sendiri seperti ketika saya menuliskan satu tulisan yang mengkritik katolik garis katolik garis lucu yang kemudian membuat memet tentang salib Yesus justru yang membuli itu bukan umat beragama lain yang membuli saya justru umat-umat katolik yang memang saya tahu bahwa mereka rajin ke gereja tetap bagi saya disinilah tantangannya bahwa ketika demi sebuah keadilan demi sebuah kebaikan maka siap menanggung penganiayaan dalam tanda peti yaitu siap menanggung mereka-mereka yang kontra terhadap apapun yang kita lakukan siap menanggung siap menanggung untuk dibenci siap menanggung perasaan kecewa dan itu yang harus menjadi satu spiritualitas bagi kita satu spiritualitas bagi kaum awam dalam mewartakan kebaikan mewartakan keadilan dan spiritualitas berikut adalah soal penyangkalan diri penyangkalan diri ini membutuhkan soal kerendahan hati penyangkalan diri ini juga membutuhkan soal kerendahan hati saya dalam pengalaman saya saya kira kita semua sudah mengalami apalagi ketika posisi kita yang disakiti kita tidak akan mungkin mau mengampuni atau kita tidak akan mungkin untuk memaafkan mereka namun yang saya alami ketika saya melayani di sini satu orang yang menjadi inspirasi bagi saya dan itu juga akhirnya membuat saya mampu untuk menyangkal diri menyangkal kesombongan menyangkal keangkuhan dan mencoba untuk rendah hati yaitu uskup emiritus kami di sini Monsignor Tobias menjelang pensiun itu kami melakukan natal bersama keuskupan dan dihadapan para imam dan para umat kepada kami semua dan juga kepada umat yang dalam pandangan saya saya punya keyakinan tersendiri bahwa justru Bapak Uskup yang sebenarnya banyak disakiti oleh kelakuan kami para imam banyak tersakiti oleh umat awam dan lain sebagainya tetapi justru pada menit itu dia meminta maaf dihadapan semua imam semua umat dan menitikan air mata dan disitulah saya melihat sebuah kerendahan hati yang ditunjukkan oleh seorang uskup dan itu juga memberikan dampak kepada saya bulan november tahun lalu mereka di Filipina kan soal pilih DPP itu kan pakai semacam unsur politik pun masuk jadi kalau imamnya tidak berani maka ya imamnya akan disetir maka disitu memang harus berani melawan dan tentu menentang dengan menggunakan dokumen-dokumen atau ajaran-ajaran gereja yang ada nah pada saat itu ada satu kelompok yang mengusulkan agar orangnya menjadi ketua ptc eh ketua makil ketua DPP tetapi kebanyakan umat memang tidak mau dan karena saya juga dari latar belakang dia tidak mau tetapi kemudian saya juga akhirnya memutuskan tidak memilih tetapi kemudian dengan itu saya justru dijelekan sampai ke Bapak Usku sampai ke Romo Fikip dan mau dijatuhkan dan saya tidak membalas saya justru memanggil mereka memanggil mereka tadi yang menyakiti hati saya menjelekan saya pertama yang saya lakukan saya berbicara dengan mereka kedua meminta maaf dan ketiga saya berlutut memaafkan mereka tiga hal ini yang saya lakukan dan bagi saya orang lain mungkin melihat atau mereka mungkin melihat itu sebagai sebuah bentuk kekalahan tetapi justru saya melihat adalah kemenangan saya atas kesombongan atas keangkuan diri saya maka bagi saya itu juga menjadi sangat penting banyak orang negara kita hari ini menjadi kacau balok karena banyak orang masih mencintai keinginan kepentingan sendiri kepentingan golongan dan tidak mampu menyingkirkan atau menyangkal kepentingannya sehingga negara kita pun sampai hari ini masih saja diusit oleh kelompok-kelompok yang tidak mampu menyingkirkan kepentingan-kepentingan yang tidak mampu menanggalkan kepentingan pribadi dan kelompok mereka sendiri spiritualitas berikut adalah kejujuran soal kita rasa kekeluargaan dan kewargaan negaraan dan saya kira ini yang kemudian digaungkan oleh Mons. Nyo Sugiyo Pranoto 100% katolik 100% Indonesia bahwa kejujuran juga kita rasa kekeluargaan sebagai seorang katolik harus juga sampai pada sebuah kita rasa sebagai warga negara Indonesia dan juga termasuk utaman-utaman yang lain yaitu soal semangat keadilan ketulusan hati prikemanusiaan yang juga harus menjadi spiritualitas kaum awam yang dihidupi untuk menjadi seorang katolik yang tidak sekedar beragama tetapi menjadi seorang katolik yang bertiman dan yang terakhir spiritualitas yang terakhir yang tidak kita lupakan adalah menghidupi meneladani ketaatan Bunda Maria kebersamaan Bunda Maria dengan Yesus dan juga para rasul untuk mengembangkan menghadirkan gereja di dunia ini saya kira kisah gereja perdana menjadi sangat nampak di sana dan juga bagaimana Bunda Maria menjadi teman seperjalanan Yesus dalam jalan salib Yesus menuju ke Golgota saya kira ini juga menjadi sebuah spiritualitas bagaimana kita bagaimana para bapak ibu dan suster menjadi teman seperjalanan mereka yang menerita mereka yang sakit untuk sampai pada sebuah kemuliaan atau kesembuhan maka usulan sederhana seperti yang tadi saya katakan di awal usulan sederhana agar kita bapak ibu para dosen katolik universitas Indonesia dan juga para suster tidak hanya sampai pada tahap menjadi katolik sekedar agama tetapi menjadi katolik yang sangat beriman yang sungguh beriman kita mungkin bisa merasul apalagi disini ada dokter ada suster ada bapak ibu dosen yang tentu memiliki disiplin ilmu yang berbeda apakah tidak bisa dibuatkan semacam jurnal atau majalah atau channel youtube untuk mewartakan apa yang menjadi keprihatinan apa yang menjadi keprihatinan kita umat katolik dan juga mewartakan apa yang menjadi sumbangan kita umat katolik bagi Indonesia kita disini dan saya kira saya ada baca di grup ada pak mantan frater juga pak dapaloka yang orang sumba dia punya semacam media online yang tempus day saya kira kita bisa bekerjasama dan para bapak dan ibu bisa memikirkan itu dalam bentuk apa judulnya apa tetapi minimal ini menjadi sarana kita artinya sarana bapak ibu yang di kampus bagaimana gerakan FPI gerakan HTI hari ini sudah masuk ke kampus kampus dan kita pun tidak tahu apakah kemudian kampus kampus katolik akan bisa dimasuki oleh kelompok kelompok ini mengapa tidak kita bisa memberikan itu kepada para mahasiswa katolik di tempat para bapak ibu mengajar ataupun suster mengajar memberikan pemahaman karena harus kita akui juga banyak anak muda kita yang namanya katolik tetapi seperti yang saya katakan tadi sekedar katolik tidak sampai pada beriman orang beriman katolik berat juga memiliki pengetahuan yang cukup tentang katolik karena Santo Anselmus dari akan terburi mengatakan iman membutuhkan pengetahuan agar mampu dipertanggungjawabkan teman saya yang mengurus NU online dia beberapa kali mengatakan kapan katolik itu membuat semacam media online jangan pada saat kalian tunggu diserang dan lain sebagainya lalu kalian meminta kami NU untuk menolong jadi saya kira ini usulan sederhana mudah-mudahan Pak Adrianus dan teman-teman dan Bapak Ibu dosen bisa memikirkan kira-kira apa yang kita buat untuk menjadi seorang katolik seorang awam yang sungguh beriman dan bisa memberikan sumbangan kontribulisan ataupun di channel Youtube sehingga kita tidak sekedar menjadi katolik misalnya di channel Youtube yang lawannya channel FPI disana ada CokroTV mulai dari Denny Siregar Pak Mas Andre dan lain sebagainya yang selalu memberikan pencerahan-pencerahan yang sangat bagus maka saya kira ini usulan saya siapa tahu nanti ke depannya mungkin tahun depan ya dimulai dengan Pak Adrianus memberikan soal kriminologi dan lain sebagainya pandangan-pandangan beliau itu itu sebuah usulan sederhana kira-kira menjadi sebuah gerakan kita bersama ya kalau tidak hari ini bisa tahun depan karena bulan-bulan ini pun masih COVID dan ini juga saya kira untuk memberikan dukungan spirit sederhana saya tadi maka saya mencoba mengutip pesan inspiratif Paus Franciscus dari dia punya ini pesan Paus Franciscus saya lebih suka gereja yang terluka dan kotor karena turun ke jalan-jalan daripada sebuah gereja yang tidak sehat secara terkurung dan menggantungkan kenyamanan dirinya sendiri gereja bukan tempat sembunyi orang-orang penakut dari Evangelii Gaudium nomor 49 saya kira kita tidak perlu turun ke jalan untuk demo dan lain sebagainya tetapi mari kita turun ke jalan di channel youtube sebagaimana yang saya usulkan tadi kita turun ke jalan untuk mewartakan Yesus Kristus mewartakan nilai-nilai unjili mewartakan kabar baik kepada sesama entah itu nantinya melalui jurnal ataupun media online ataupun majalah ataupun channel youtube saya kira melalui beberapa hal ini kita menunjukkan bahwa kita pun orang katolik berani dan mampu untuk mengambil tempat di bangsa kita dalam umum dan ini beberapa kegiatan pengalaman ketika saya masih di samarinda dan ini yang selalu juga saya katakan bahwa karena iman maka saya dipanggil untuk merasul ini ketika dengan yang foto setelah buku itu adalah mendampingi teman-teman yang ini masyarakat yang terkena dampak pertambangan batu bara dan ini dibawa dengan teman-teman jaringan yang kami buat waktu itu adalah forum pelangi kalping yang membuat saya dan Mark Asman orang Sulawesi kami membuat forum pelangi kalping untuk melakukan gerakan waktu tentang aksi pembantaian di wilayah Palestina itu terhadap kaum minorita dan ini adalah aksi pertambangan yang ini kami dari gerakan Samarinda menggugat waktu itu kami melakukan aksi saya menjadi koordinator lapangan menggugat pihak-pihak terkait di pengadilan negeri pengadilan negeri Samarinda dan akhirnya kami juga dimenangkan oleh pengadilan negeri Samarinda ini gerakan Samarinda menggugat terus ini di Timur saya di Atambua selama setahun juga menghadapi yang sama ini kami misa di lokasi Tambang Mangan dan puji Tuhan di samping demo kami juga melakukan gugatan kelas action dan akhirnya kami juga dimenangkan warga dimenangkan dan manajernya dipenjara dengan denda penjara 3 tahun denda 5 miliar tetapi sebelum 3 tahun penjara manajernya meninggal dan di samping demo ini adalah beberapa kali saya di Samarinda saya mengajak anak-anak muda di wilayah di Sama Sisi untuk melakukan melakukan penghijauan ini saya di sini melakukan penghijauan di salah satu mata air di tengah hutan kami tidur di sana perjalanan dengan mobil itu sekitar 5 jam lalu parkir mobil di luar lalu jalan kaki 3 jam untuk masuk sampai di tempat ini dan ini kami melakukan penghijauan menanam karet dan juga menanam pohon sengon bersama juga masyarakat tempat dan ini di Filipina di Filipina pun ini yang waktu isu intoleransi di Indonesia pada tahun 2017 apalagi waktu itu soal kasus Pak Awok lalu Indonesia juga menjadi sangat kacau dengan isu mengajak beberapa teman kami forum saya di Samarinda saya bawa ke sini dengan nama forum Pelangi Manila dan ini kami melakukan aksi seribu lilin salah satu monumen di sini di Circle di Cason City dan puji Tuhan masyarakat Indonesia para suster dan juga ada beberapa sahabat umat Islam juga hadir untuk melakukan ini ini saya sedang memimpin doa dan juga memberikan orasi singkat dan yang di atas ini saya memimpin teman-teman untuk melakukan semacam demo damai di kedutaan besar Indonesia dengan menyerahkan pernyataan sikap kami mendukung pemerintah waktu itu menolak HTI menolak Sistut Tahir Indonesia yang menerima ini ibu di bagian perwakilan kedutaan di bagian kebudayaan dan pari wisata tapi sudah pindah dan dia waktu itu mewakili Bapak Duta Besar Indonesia untuk Filipina dan ini beberapa tulisan saya mencoba merasul lewat tulisan ini beberapa tulisan saya yang pertama dan sempat viral itu soal ucapan Natal ketika Mas Abdul Somad tersayang bercelotes soal ucapan selamat dan saya waktu itu menanggapi dan yang di bawah ini ini untuk Egi Sujana yang waktu itu soal memprotes soal Pancasila-sila pertama dan menghubungkan dengan iman kita iman kita umat katolik juga dan ini juga ini terutama mereka yang mu'alaf tulisan mereka yang mu'alaf yaitu Bang Samudera dan juga yang baru-baru soal baru dari Fatikan Bapaknya Kardinal itu itu yang saya tulis lalu ini juga masih soal waktu itu ini yang soal salib untuk Ustaz Somad surat kedua juga untuk dia karena dia ini salib dan ini juga yang pertama diambil oleh teman saya Giorgio Babomogi masukkan di Seabort ketika saya menulis soal Hizbut Tahir ketika menyamakan Fatikan dengan HTI dan ini untuk Mas Arief Kuyono ketika waktu itu berbicara soal Pajak dan dia masih ada kaitan masih ada hubungan dengan Pilpres dan dia tidak mau menolak pajak dan ternyata dia adalah seorang Katolik maka saya juga mengkritik dia bahwa nama depan nama depan dia sama dengan nama Baptisku nah itu saya tulis ini kritikan juga lalu ini untuk Natali Spigai mantan PM mantan ketua PM KRI PM KRI yang waktu itu di Jogja dan dia juga adalah seorang Katolik jadi waktu itu kita tentu tahu bagaimana ucapan-ucapan dia tentang Presiden Jokowi dan juga tentang kehidupan berbangsa dan bernegara yang bagi saya jauh dari yang ia perjuangkan berkaitan dengan hak asasi manusia maka saya juga menulis untuk dia dan ini yang terakhir yang juga membuat Indonesia agak ini yaitu soal surat saya untuk MUI untuk menertibkan para muhalaf yang terakhir untuk PM KRI jadi saya tidak hanya menulis artinya selama ini menulis bukan untuk yang beragama lain tetapi juga untuk kita dan terakhir juga yang yang sepat membuat beberapa juga agak marah itu ketika saya menulis semacam tanggapan ringan kritikan ringan kepada para Bapak Uskup terutama waktu pentadisan Bapak Uskup Siprianus Hormat di Manggarai dalam kondisi pandemi jadi itu tentang beberapa hal dan mungkin di akhir ini saya singkat saja memperkenalkan sejenak diri saya bahwa saya pastapun saya hanya kuliah di teologi kentungan dan menjadi pastor paroki di sini dan saya hanya mengembangkan talenta menulis itu dengan mulai membaca dan juga membaca beberapa tulisan jadi belajar menulis otodidak dan sampai hari ini pun masih tercatat sebagai anggota jaringan Gus Durian dan juga Gus Durian Kalpim dibawa kepemimpinan Ba'ali Sabahid terus Aliansi Nasional Bineka Tunggal Ika jaringan advokasi tambang Kalpim saya menjadi anggota dan sampai hari ini pun masih berkomunikasi dengan teman-teman Wahid ya dari beberapa tulisan saya ini kemudian akhirnya juga menghasilkan beberapa buku yang diterbitkan di Karnisius yang pertama lalu yang berikut tentang tadi pastoral gila tadi pastor gila lalu terakhir tahun lalu di Karnisius juga itu tapak-tapak musafir dan tahun depan Karnisius juga sudah setuju sudah menyirimkan kontrak kepada saya itu menerbitkan buku lagi yaitu Orang Muda Katolik Misonaris Perdamaian jadi itu berangkat dari pengalaman saya saya kira itu Pak Teddy terima kasih banyak dan mohon maaf kalau ada kekurangan ada kekeliruan dan tidak mengena di hati para Bapak Ibu Romo dan Suster terima kasih terima kasih Pak Tertuan Kopong tajam dan kami tercerahkan mudah-mudahan diskusi dalam menit-menit ke depan ini akan menarik untuk kami semua belajar lebih jauh lagi pada Romo Tuan Kopong Romo boleh saya mengawali dengan pertanyaan sederhana Romo sesi pembuka materi yang Romo sampaikan itu berawal dari sindrom minoritas yang membuat yang membuat kita ini merasa nyaman kita itu dalam arti kebanyakan orang Katolik dan termasuk saya harus menunjuk diri saya sendiri itu berada dalam sangkar yang nyaman yang tidak mau mengambil resiko saya ingin bertanya bagaimana dengan situasi di Filipina yang mayoritas adalah umat Katolik bagaimana Romo melihat peran mayoritas Katolik itu pada atau terhadap minoritas yang hidup di Filipina Apakah dapat tertangkap Romo ya 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 menangkap bisa oke baik Pak jadi dan justru disitulah yang sekarang sedang tulis bahwa justru di Filipina yang mayoritas itu melindungi dan menjadi pelopor yang namanya toleransi dan ya di Indonesia juga sama tetapi hanya satu organisasi yaitu NU dan sebagian Muhammadiyah yang mau melakukan toleransi di Filipina walaupun menjadi mayoritas dan di mana-mana gereja yang begitu banyak kita di mal pun ada gereja kita kemana-mana pun ada gereja Filipina selalu menjadi garda terdepan dalam mempromosikan toleransi apalagi tahun ini seluruh tahun 2020 sepanjang tahun 2020 dari konferensi keuskupan Filipina di sini konferensi para uskup Filipina menjadikan sebagai tahun dialog antara agama dan ekumene mereka menjadi sponsor untuk menjadi pionir untuk melindungi mereka yang tertindas dan untuk juga menjadi pelopor yang toleransi dalam hal toleransi dan yang kedua mungkin juga saya tidak tahu di KVI sendiri karena pengetahuan saya di KVI sendiri sampai hari ini pun belum hanya sampai kepada Komisi Justice and Peace Komisi Keratulan Awam dan Hak Kepercayaan tetapi gerakannya itu juga hampir tidak tidak nampak saya minta maaf karena saya selama 6 tahun juga menjadi Ketua Komisi Keratulan Awam Kuskupan Agung Samarinda Ketua Komisi Hak Kuskupan Agung Samarinda dan Ketua Komisi Kepemudahan Kuskupan Agung Samarinda di sini mereka pun setiap minggu itu Pak hal yang konkret saja tiap minggu selalu di teks MISA di bagian depan itu selalu ditulis bahwa minggu ini adalah minggu misalnya untuk para perantau dan migran orang-orang Filipina yang merantau di tempat lain hal konkret jadi itu untuk umum mau Islam Katolik Islam yang di Midanao di tempat lain di sana didoakan lalu yang sangat bagus bagaimana melihat Katolik sebagai mayoritas memperhatikan yang minoritas itu juga adalah perlindungan terhadap aliran-aliran kepercayaan ini termasuk masyarakat-masyarakat adat maka di CBCP seperti di Indonesia KVI mereka ada yang namanya komisi untuk itu dilindungi maka bagaimana Duterte pada akhirnya mencap para suster mencap para imam itu adalah teroris itu adalah komunis karena gereja Katolik para suster dan para imam melindungi kelompok-kelompok minor seperti ini masyarakat kecil masyarakat adat dan juga melindungi orang-orang Islam dan agama-agama yang lain jadi saya maka dari itu saya belajar banyak dari sini dan biasanya turun yang menjadi garda terdepan itu tidak lain dan tidak bukan adalah para suster dan para imam dan mulai diikuti oleh umat masyarakat dan saya kira kita bisa tahu kasus people power yang terjadi pada saat itu dengan suara suara dari Cardinal Singh jadi suara Cardinal Singh Cardinal Singh tidak keluar penggang media dan berorasi tidak terjadinya people power itu karyo veritas setelah doa Rosario Cardinal Singh hanya itu itu menjadi sebuah kekuatan yang sangat besar dalam hal perjuangan dalam hal keadilan sehat umat Filipina istilahnya masih sedikit lebih baik walaupun di Indonesia sudah diagung-agungkan sudah lebih baik tapi seringkali kita bisa melihat kenyataan yang minoritas seringkali justru tertindas oleh mayoritas itu itu Pak Teddy terima kasih senang sekali kami minimal saya mengetahui bagaimana situasi menjadi mayoritas di Filipina yang sangat berpihak kepada minoritas Bapak Ibu saya undang untuk menyampaikan pertanyaan secara langsung sebelum ada yang bertanya saya ingin meneruskan teks yang sudah ditulis oleh Prof. Sulis diantaranya ada kegundaan beliau yang menyampaikan bahwa ada tulisan yang dibuat oleh para aktivis para pemikir katolik tapi tidak dibaca juga oleh umat katolik saya langsung teringat bagaimana majalah hidup yang menjadi media yang kuah sekali di Indonesia tetapi peminatnya sangat rendah bahkan pelanggan oleh umat katolik sendiri tergolong rendah sampai harus diupayakan bagaimana peredarannya untuk sampai ke pelosok-pelosok agar majalah itu bermanfaat untuk menjadi corong bagi pergulatan iman yang hidup ini apa komentar Romo baik terima kasih Pak Sulis karena beberapa kali saya tugas di Samarinda dan banyak di padahal saya kira apa yang dikatakan oleh Pak Sulis itu juga menjadi refleksi atau permenungan bagi saya sebagai seorang imam karena kalau mau jujur majalah itu dikirim lewat pasturan paroki kebanyakan hanya ditumpuk di paroki dan itu hampir terjadi banyak kok kalau kita mau jujur hanya tertumpuk di paroki dan tidak dibagikan dan bagi saya sebenarnya sebenarnya gerakan mengajak untuk membaca dan membeli majalah hidup itu pun harus dari kami para imam terutama para pastor paroki saya lihat saya lihat artinya Pak Sulis Pak Teddy jujur mengapa akhirnya kemudian saya betul tinggal di Filipina karena banyak hal yang banyak hal positif yang saya pelajari misalnya saja ketika ada satu surat dari KWI bahwa kita harus mempromosikan kegiatan orang muda maka di seluruh keusupan dan di seluruh paroki serentak melaksanakan itu kau mau seksi itu mau kelompok BKRI kegiatanmu harus mengarah pada promosi kegiatan orang muda dan imam melakukan dan umat memiliki kepedulian maka saya selalu mengatakan di Indonesia kalau kita mau menyadari di beberapa tempat meskipun kami di entiati di Flores itu mayoritas katolik tetapi masih menunggu untuk disuap masih mengharapkan imamnya maka kalau imamnya itu tidak aktif matilah kegiatan kegiatan di paroki maka saya selalu mengatakan bahwa ini kembali dari kemauan kesatuan hati kesatuan gerakan mulai dari tingkat KWI sampai dengan tingkat paroki saya contohkan saja misal mengapa orang Filipina orang Filipina kita di dalam mobil yang biasa disebut jibni mereka yang penting headset sudah ditelinga jangan ganggu itu berarti mereka sedang membaca dalam perjalanan menuju kampus maka ketika sekolah online dilaksanakan disini tidak pusing selama pandemi ini karena mereka punya ketaatan itu sudah ada dibangun dari sekolah dibangun dari gereja minat membaca mengapa saya contohkan mudah-mudahan nanti saya waktu itu di seminar kami para imam MSF saya juga sudah mengatakan sistem kaderisasi ini saya kira dari gereja pun penting dulu misalnya kaderisasi yang dilakukan oleh Patir SJ yang sebenarnya sangat bagus tetapi kemudian sekarang saya tidak tahu apakah itu masih dilanjutkan tetapi kaderisasi dulu yang dilakukan justru melahirkan kader-kader Katolik yang militan kritis dan cerdas yang dilakukan oleh teman-teman rekan-rekan imam Yesuit tetapi kemudian di tingkat KWI di tingkat komisi-komisi ini kembali kepada siapa yang menjadi ketua komisi itu juga satu kelemahan kita di Indonesia siapa yang menjadi ketua komisi maka mengikuti apa yang menjadi hobi bukan karena pengetahuan bukan karena pengalaman maka tidak ada kesinambungan contoh saja di Indonesia masing-masing kuskupan memiliki tahun masing-masing misalnya tahun kepemudana tapi kalau kita kita mau menunjukkan kekuatan kesatuan maka seperti yang saya katakan buat seperti di Filipina tahun lalu itu adalah tahun kepemudaan dikeluarkan oleh KWI-nya Filipina CBCP-nya CBCP konferensi Balai Gerenjanya Filipina dan itu dilaksanakan di semua keuskupan bagaimana orang muda diajari teologi selama sehari mulai pagi sampai malam dan tidak ada istirahat siang nah jadi saya melihat bahwa kendala pertama itu adalah dari kami para imam juga tentu ada yang kedua adalah soal kaderisasi mulai di tingkat parokis tingkat yang paling kecil saya contohkan saja kami disini tiap bulan Mei mulai jam 2 siang sampai jam 4 sore itu anak-anak yang masing-masing diberikan kaderisasi kita kalau anak-anak kita Indonesia jam 2 siang tidur mereka jam 2 siang sampai jam 4 maka militansi mereka untuk membaca untuk mendengarkan apa yang diajarkan bisa menjadi sebuah masukan kepada seluruh pastor paroki bagaimana gerakan membaca gerakan kaderisasi karena hanya membaca pun tidak cukup perlu ada sebuah kaderisasi untuk mengerikisi bacaan itu dan menuangkannya harus sampai pada itu 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 Pak Teddy saya kira jawaban saya baik terima kasih mudah-mudahan nanti ada yang akan mengolah lebih lanjut tentang kaderisasi ini yang di masa yang lalu sebenarnya cukup kental bergerak sedikit di bawah layar tetapi tak jelas bagaimana pewadahannya sampai masa kini saya undang sekarang dokter Irin by the way Romo Ibu Sulis tadi bukan Pak tapi Ibu Ibu Sulis oh Ibu maaf maaf oh iya yang baju warna pink silakan dokter Irin selamat malam Romo Tuhan Kopong Pak Teddy bapak Ibu yang lain dan suster Odi kita jumpa di sini ya by the way sekarang saya sedang ada di Pangkal Pinang melakukan tugas misi juga untuk tinggal di Pangkal Pinang untuk satu tugas khusus jadi saya adalah seorang misionaris Romo awam tapi misionaris sejak 20 tahun dan memang saya keliling Indonesia terus termasuk sama Rinda dan lainnya sampai ke Laham pun kami sudah waktu masih jamannya Monsinyur Sului sekarang Monsinyur Harjo pun bersahabat saya dengan beliau juga baik jadi kalau memang keprihatinan saya judul pastinya saya nggak lihat tadi di dalam tulisan Zoom Meeting itu undangan Zoom Meeting tetapi saya mencermati hanya di bagian akhir dari presentasi Romo karena saya baru bisa join tadi jam 8 tapi paling tidak saya menangkap maknanya bahwa ya bagaimana militansi iman yang hidup dinyatakan dalam keseharian paling tidak itu ya baik jadi kalau dari pengalaman saya sendiri saya melihat di mana-mana di gereja katolik yang ada di Indonesia yang memang dihidupkan sementara ini yang cukup konsisten di mana-mana ada itu sekami Serikat Kepausan Anak Misioner nah itu pembinaan anak tapi yang sifatnya arahnya itu adalah misi di mana orang sudah mulai berpikir bukan hanya untuk dirinya sendiri nah sedangkan di pembinaan di remaja baik di pemuda maupun orang tua ke arah untuk bergerak keluar berbuat sesuatu untuk lingkungan hidup dan sekitarnya dan juga untuk orang lain itu masih kurang dan memang didominasi dengan gerakan kekudusan dalam arti kegiatan seputar alta jadi kornya digiapkan liturginya digiapkan memang ya itu dia tadi jadi seolah-olah kita ini apakah itu ya memang sindroma minoritas yang takut keluar begitu ya memang itu itu ada gejala seperti itu kesana nah tapi juga memang betul bahwa ketika saya pribadi pengalaman saya mulai bergerak pun itu sulit mendapat dukungan dari hirarki ya sehingga kadang-kadang ada hal-hal tertentu yang memang harus membutuhkan hirarki juga ikut bicara itu kadang-kadang sulit mendapatkan itu tapi saya bersyukur bahwa di tahun ketiga keempat gerakan kami komunitas misionaris awam ini itu mendapat moderator yang cukup berani dan di syoloh jadi Morsi Yusutri Soad Moko MSF juga beliau kan di syoloh sehingga kami didukung terus dari belakang walaupun beliau tidak tampil lagi di depan dan tidak berjalan bersama kami tapi cukup bagi kami awam mendapat dukungan nah sehingga kami terus bergerak nah bersyukur saya juga belajar dari saya dengar bahkan sudah kira-kira sejak tahun 2004 ketika mulai saya sadar bahwa iman awam katolik bertumbuh jika disertai juga dengan pengetahuan yang memadai bisa dari kitab suci dari ajaran gereja yang terstruktur mengikuti pergembangan itu dan saya tahu saat itu di Filipina ada institut pastoral yang untuk misiologi yang dari SVD ya kan saya waktu itu sampai cari tahu dan survei tentang itu dan saya sempat ke Filipina juga dua kali tapi saya belum sempat sampai ke tempatnya itu yang agak di selatan sedikit dari Manila itu apa namanya ya tapi karena terdorong oleh pengalaman pribadi dan juga kesadaran bahwa awam perlu dibekali maka Suster Odi ini yang hadir di sini itu juga ikut di angkatan satu kursus misiologi yang kami adakan jadi gabungan dari Komisi Karya Misioner KWI Komisi Karya Misioner Keuskupan Agung Jakarta dan komunitas kami KBKK mengadakan kursus misiologi yang terstruktur nah kami ini semester angkatan tiga sudah selesai tapi karena COVID jadi harusnya tahun ini angkatan empat agak terhambat jadi di sini kami mencoba untuk juga membuat satu alternatif bahwa awam memiliki pilihan untuk memperdalam atau memperluas pengetahuan tentang iman dan aplikasi iman tuntutan iman karena memang satu hal yang buat saya yaitu menyadari bahwa hakikat baptisan adalah perutusan kalau baptisan hanya diam di tempat tanpa diutus itu berarti bukan seperti Yesus sang misionaris agung nah itu jadi saya kira memang betul ini masih perlu perjuangan karena memang belum semua romok juga mengerti hal itu untuk mendorong umatnya keluar dari lingkup seputar altar jadi ya memang ini harus berjuang kami pun berjuang ya kecil-kecilan ini dengan kursus misiologi nah Mas Dias juga sekarang sudah mulai membantu di komunitas kami terima kasih ya paling enggak untuk dukungan support upload kami punya acara itu ke Youtube karena kami masih gaptek untuk urusan itu jadi dibantu untuk disosialisasikan juga sekarang sudah ada channel Youtubenya walaupun baru beberapa kali pertemuan yang akhirnya masuk contoh di pandemi ini kami tidak bisa berkeliling sebagai misionaris tetapi kami bersyukur lewat Zoom meeting kami berkeliling dari satu keuskupan ke keuskupan lain untuk mensosialisasikan apa pastoral di sana apa problem dan tantangan di keuskupan yang berbeda-beda itu dan itu variasi Indonesia ini beragam dan itu yang kami sekarang sosialisasikan bagaimana keuskupan-keuskupan itu menghidupi dirinya bagaimana tradisi dan umat di sana jadi saya kira gerakan ini memang perlu didukung tapi belum banyak yang mau bergabung dalam kegiatan konkret misi karena misi adalah berkordan terima kasih Dr. Irin silakan Romo ya saya kira apa yang dilakukan oleh Dr. Irin dan juga Suster Odila itu sangat penting dan memang sama saya juga dulu di Samarinda tantangan pertama adalah dari pihak keuskupan ketika saya mencoba untuk keluar bergabung bersama teman-teman sampai sebenarnya buku yang saya tulis Pastoral Gila itu berangkat dari panggilan Bapak Uskup dan teman-teman di Komisi Dikuskupan bahwa itu Pastor Gila selalu bawa orang Gilbab datang ke gereja dan lain sebagainya tapi saya tetap punya keyakinan bahwa ketika kita lakukan itu karena iman maka ada perubahan dan pertobatan dan itu saya 2008 sampai dengan 6 tahun di parwoki Santu Lukas di Samarinda umat mendapat pencerahan dan umat sendiri bersama anak muda di parwoki Santu Lukas Samarinda melaksanakan natal bersama lintas orang muda bukan natal bersama orang muda katolik natal bersama lintas orang muda lintas agama dan membutuhkan sebuah proses yang panjang karena bagi saya kalau itu dilakukan dengan iman dan seperti yang dikatakan oleh Dr. Irim ada pengorbanan maka akan menghasilkan buah yang baik dan mungkin untuk menambahkan siapa tahu nanti bisa suatu saat Dr. Irim ke sini bisa diadopsi cara yang digunakan di Filipina dan itu sudah level nasional itu yang disebut PREX PREX itu adalah Paris Renewal Experience itu dilakukan 3 hari Jumat Jumat malam Sabtu pagi sampai malam itu tidak ada mandi-mandi lalu Minggu pagi sampai malam nah pemateri PREX ini siapa? para awam yang sudah tadi mengikuti kuliah pengetahuan para awam pasangan suami istrinya yang memberi saya jadi peserta angkatan di paruh kisah angkatan ke-37 tahun kemarin dan imam itu para imam hanya memiliki dua kesempatan menjadi narasumber pertama dan terakhir selebihnya awam dan PREX ini di akhir PREX itu ada semacam perutusan bahwa satu orang harus mampu harus mampu menangkap dua orang untuk mengikuti PREX maka sebenarnya mengapa umat katolik menjadi sangat militan di Filipina apalagi soal gereja itu yang dari PREX tadi Paris Renewal Experience itu soal pengalaman imam di paroki yang kemudian dibungkus dengan ajaran-ajaran gereja juga dari kitab suci saya kira itu Pak Teddy terima kasih baik terima kasih Romo ya Bapak Ibu sekalian apakah ada lagi yang berkenan untuk bertanya dan memberikan opini dan pandangannya silahkan Prof Sulis terima kasih Mas Teddy Romo Tuhan Kopong selamat malam saya kira sih saya berada pada posisi yang optimis dengan orang-orang katolik di Indonesia saya banyak melihat mereka anak-anak muda mengisi jabatan-jabatan yang cukup penting cukup strategis di pemerintahan di NGO mereka juga ikut di dalam bukan hanya di pemerintahan kadang-kadang ada orang-orang katolik yang berseberangan yang satu di pemerintahan yang satu di NGO menjadi apa namanya social justice warrior gitu ya nggak apa-apa gitu jadi semuanya berpikir semuanya melakukan banyak hal semuanya menulis semuanya melakukan aktivitas yang kita nggak pernah bayangkan gitu saya pernah ikut undangan dengan orang-orang muda katolik diundang sama uskup waktu itu di katedra gila mereka tuh melakukan hal-hal yang pasti orang lain nggak mau lakukan gitu membantu orang semiskin-miskinnya membantu orang yang sesusah-susahnya sesakit-sakitnya itu semuanya dilakukan oleh orang-orang katolik saya sih kalau lihat situasi itu saya optimis saya tidak tidak berasa orang katolik kurang apa-apa gitu ya para ilmuwan juga banyak kalau di data berapa nih para dokter dan profesor di UI saja dan di setiap universitas ITB yang saya tahu itu juga ada grup dosen katoliknya kalau saya sih punya kayak gitu mau saya melihatnya di Indonesia situasinya seperti itu terima kasih semoga silahkan Romo oke baik bahwa kita semua juga optimis seperti saya juga optimis hanya bagi saya juga bagaimana optimis itu juga dirangkai dengan sebuah gerakan seperti contoh misalnya hari-hari hari ini Omnibus Law Omnibus Law Simpang Siur bagaimana intelek-intelek katolik entah itu dosen atau siapapun memiliki sebuah pengetahuan lalu mencoba melakukan itu misalnya menganalisa mengkaji soal Omnibus Law bagi saya itu satu hal yang kecil tetapi menjadi sangat bermakna karena selama ini juga kan seperti yang saya katakan tadi di WAWA Group banyak yang kita baca itu hampir minta maaf itu tulisan orang dan kita share tetapi ya banyak ini malam saya ketemu banyak prof banyak doktor saya kira tulisan-tulisan dimulai mungkin dengan soal renungan dan lain sebagainya tidak jadi masalah tetapi bagi saya itu juga menjadi sebuah ruang untuk juga mencerdaskan tadi anak-anak kita orang-orang muda kita bahkan contoh saja PMKRI mereka sudah menjadi sebuah kader organisasi kemahasiswaan yang sebenarnya itu pemahamannya soal agama pemahamannya soal hukum gereja menjadi lebih tinggi dibandingkan dengan teman-teman mahasiswa yang lain tetapi justru kadang juga mereka terjebak dalam permainan yang namanya politik praktis kalau kita mau jujur ditunggangi karena ya kekurangan informasi kekurangan informasi maka mengapa misalnya saya mau menulis sesuatu kadang mereka tanya pastor apa tanggap tidak saya minimal saya tunggu tanggapan orang yang bagi saya itu kredibel yang saya percayai dan saya jadikan itu sebagai rujukan untuk mau bergerak sama juga ketika misalnya saya turun aksi dan lain sebagainya saya selalu bertanya di Samarinda dengan beberapa dosen kira-kira kalau ini saya lakukan ini dari sisi hukumnya apa efeknya apa bagi saya pencerahan dari intelek-intelek katolik juga sangat mendukung dalam gerakan seperti yang tadi dikatakan oleh Prof. Sulis orang muda kita karena bagaimanapun dunia ini semakin berkembang dan kita juga tidak ingin bahwa banyak orang kita akhirnya juga entah itu menjadi muhalaf dan lain sebagainya karena pengetahuan juga menjadi sangat penting untuk mempertanggungjawabkan iman mereka banyak orang yang akhirnya pindah dan muhalaf itu juga karena menurut temat saya minimnya KTKC kurangnya pengetahuan tentang iman katolik itu saja Pak Teddy terima kasih terima kasih terima kasih baik Romo salah satu yang cukup tajam Romo sampaikan tadi adalah ketidaksinkronan dalam hal tema untuk gerakan gereja melalui keuskupan-keuskupan yang ada di Indonesia yang Romo tadi sampaikan sangat berbeda dengan bagaimana di Filipina konsentrasi pada tema itu dikerahkan mau bergerak pada seksi bidang apapun dalam pastoral awam maupun kegiatan pastoral di keuskupan maupun di parogi itu ada arah yang bersama yang dituju bagaimana suara Romo itu bisa mendapatkan tempat untuk kebersamaan dalam koordinasi KWI apakah Romo sudah pernah menyampaikan kajian kajian kecil KWI menjadi alternatif sudut pandang tersendiri yang bisa menjadi referensi yang bagus Ya Pak Teddy sebenarnya itu di bagian awal di buku saya yang sudah dibaca oleh Monsiur Prabdi selaku ketua komisi kepemudaan KWI yang menuliskan pengalaman itu karena pengalaman mengapa akhirnya kemudian program di KWI misalnya di komisi kepemudaan saja ketika KWI mengeluarkan ini program bersama Ya tadi soal egoisme ini tidak bisa disingkirkan oleh rekan-rekan imam kami ketua komisi kepemudaan lain terutama kami yang dari wilayah NTT Bapak ini tidak sesuai dengan konteks kami di sana sehingga misalnya kami pertemuan di Jakarta tiga hari atau pernah beberapa hal menjadi tidak terlaksana karena kemauan masing-masing keuskupan ini bahwa program itu mereka sendirian buat sesuai dengan konteks keuskupan masing-masing dan bagi saya itu pun sebenarnya tidak benar harus ada sebuah program besar dan itu sebenarnya sudah disiapkan dari KWI dan bagaimana program besar dari KWI ini kemudian diterjemahkan di dalam konteks di keuskupan masing-masing seperti minggu waktu bulan September kami melakukan seminar di sesama MSF tentang kepemudaan juga lalu saya mengatakan MSF kita memiliki tiga kerasulan misalnya panggilan keluarga dan misi nah apa yang bisa kita terjemahkan dalam pendampingan kaum muda sekarang konteks di Kalimantan adalah soal keutuhan ciptaan dan dialog antara agama maka kita tidak perlu harus membuat program yang begitu banyak tetapi membuat semacam sekolah misi seperti yang dilakukan oleh dokter Irene tadi dan teman-teman sekolah misi yang di dalamnya itu adalah sekolah misi ini untuk keluarga bagaimana mereka belajar membumikan laudato si mulai dengan menanam di rumah menanam di halaman lalu bagaimana di dalam keluarga membangun kebersamaan yang di dalam keluarga itu kemudian dibawa keluar nah ini yang hampir tidak terjadi ya saya tidak tahu tapi minimal pada waktu zaman saya misalnya program yang dibuat oleh ketua-ketua komisi sebelumnya yang begitu sangat bagus nanti datang di ketua sekretaris eksekutif yang baru beda lagi ya itu tidak jadi masalah tapi bagi saya bagaimana ada sebuah program besar kemudian ini oke semua keuskupan laksanakan dulu punya kemohon untuk melaksanakan tapi ini yang tidak terjadi maka apa pak misalnya kita bisa lihat saya minta maaf saya hanya lihat dari luar sejauh mana menjadi pertanyaan saya sampai hari ini dan itu menjadi sebuah pertanyaan yang kritis dalam buku saya sejauh mana gaung Asian Youth Day yang dilaksanakan di Indonesia banyak keuskupan telah rugi besar dengan mengeluarkan banyak dana untuk mengirim utusannya menghadiri Asian Youth Day di Indonesia tetapi sejauh mana itu gaungnya hari mana anak muda kita itu ya tidak usah kampanye lah lewat tulisan-tulisan yang di Facebook aja lah mengkampanye ke perdamaian sebelum Asian Youth Day ada Indonesian Youth Day di Manado dengan mengusung tema yang sama soal kemajemukan soal orang muda katolik itu nah ini yang menjadi sebenarnya kembali sistem kaderisasi dan juga penempatan misalnya di singkat di Komisi Kepemudaan dalam gereja itu juga memang orang-orang yang membutuhkan pengetahuan tentang pendampingan tidak hanya sekedar pengalaman tidak hanya sekedar bahwa oh dia mampu tetapi sungguh memiliki pengetahuan untuk mendampingi orang muda itu itu saja Pak Teddy baik terima kasih Romo Romo ini ada tulisan Pak Johannes Don Bosco yang mengena juga pada diri saya ini Romo kita mungkin sama-sama tahu bagaimana ICMI dan kalau boleh dibanding di katolik dengan adanya ikatan sarjana katolik namun yang jadi pertanyaan adalah kok belum tampak iprah-kiprah yang membawa perubahan secara signifikan melalui produk ikatan sarjana katolik ini apa pandangan Romo apa ini soal atau arogansi masing-masing pribadi yang tidak bergerak secara bersama-sama untuk membangun perubahan saya kira yang karena beberapa di Samarinda beberapa ketemu dan saya melihat ya jangankan di ISKA Pak di PMKRI yang dibawanya saja itu kan sebenarnya tadi soal arogansi sampai ada dualisme kepemimpinan atau sebelumnya PMKRI soal arogansi ini yang kemauan untuk mau bekerjasama kemauan untuk melepaskan posisi yang pernah dipegang dan diberikan kepada orang lain itu yang sebenarnya hampir tidak ada pokoknya saya yang pimpinnya kalau bisa seumur hidup lalu yang kedua minta maaf akhirnya beberapa kali pun saya misalnya contoh pemuda katolik dan lain sebagainya ini kemudian memanfaatkan organisasi ini lalu seakan menjadi tim kampanye ketika ada pilkada dan pilkada mudah-mudahan iska tidak begitu tetapi beberapa pengalaman yang saya alami demikian gitu loh artinya kita banyak terjadi justru terjebak pada permainan politik elit atau kelompok orang yang menamakan diri entah itu alumni PMKRI alumni pemuda katolik dan mereka bermain secara halus tanpa pernah kita kita merasakan itu mengapa kalau saya mau jujur mengapa saya tulis surat untuk PMKRI beberapa kader demokrat itu adalah dari PMKRI itu loh kader demokrat coba cek aja di jedak digital mereka artinya ketika dalam situasi seperti ini Bedi Kaharman yang notabene katanya katolik dia tidak akan bisa mengkritisi kebijakan seorang SBY karena terjebak dalam yang namanya politik kekuasaan tetapi saya salut dan diskusi dengan teman-teman mau dibilang kutu loncat atau tidak atau apapun untuk sementara saya salut pada Ruzi Tompul dan Ferdinand yang baru-baru ini mengambil sikap untuk keluar artinya ini yang sulit dan hampir tidak terjadi yang saya lihat bahwa di orang-orang entah itu Iska pemuda katolik yang kemudian terjun di dunia politik contoh Pius Lus Trilana yang katanya hebat dan lain sebagainya tapi apa ketika sudah di Gerindra diam banyak orang jadi saya kira Iska ini juga kesana saya hanya punya kecurigaan jangan sampai kemudian ini dijadikan sebagai corong dari elit-elit katolik yang sudah masuk dalam rana politik praktis dan itu kemudian ditunggangi sehingga sampai hari ini pun tidak pernah kedengaran suara malah ada Iska di Samarinda misalnya justru masuk meminta maaf saya tidak tahu mudah-mudahan ada di sini yang menjadi anggota Fox Point saya tidak tahu karena saya juga baru tahu yang namanya Fox Point yang ada di dalam gereja katolik juga itu itu Pak Dedy baik terima kasih Romo perubahan apa yang diinginkan Romo Tuan Kopong dengan tulisan-tulisan yang bergaya menimpali komentar tulisan saudara kita itu concern atau pertanyaan dari Pak Komang bagaimana Romo diminta untuk memberikan tulis Romo memberikan komentar saya tunggu dulu apa yang Romo harapkan ketika Romo menantikan jadi yang saya harapkan itu kan sebenarnya itu tadi tulisan dari umat saya entah itu dimanapun berada dalam arti tulisan dari umat katolik karena saya tahu banyak intele katolik yang menjadi dosen profesor dan lain sebagainya bahkan jujur bahwa sebelum saya menulis saya akan mencari misalnya kata-kata bijak dari entah itu dosen siapa dan lain sebagainya tetapi itu hampir jarang maka itu harapan saya saya saja saya imam untuk soal pengetahuan politik ketatanegaraan undang-undang itu tidak ada maka yang saya harapkan adalah bahwa ada pencerahan dari siapapun yang penting dia adalah seorang katolik yang memiliki pengetahuan tentang masalah-masalah sosial politik terkait sehingga ketika saya menulis ada sebuah dasar sumber yang pas sumber yang tepat dan benar gitu Pak ya baik terima kasih Romo kembali pada penjelasan Romo tadi bagaimana apa itu unsur primordialitas atau kalau saya bilang sih penyakit bawaan oro di Romo ya yang membuat internal di kalangan katolik sendiri pun tidak cukup bisa memahami bagaimana harusnya bergerak bersama secara harmoni tetapi ada arogansi yang dikembangkan yang itu ternyata membawa kesedihan juga kita saya mau bawa balik ke urusan kaderisasi nih Romo apakah ada kira-kira angan-angan Romo untuk bisa menghasilkan ya seperti gerakan dokter Irin juga orang-orang yang pajam dan bernas membawa perubahan dari kader-kader katolik yang tentu kita tidak bisa harapkan mayoritas orang katolik akan bersuara karena mayoritas itu akan tetap silent dalam kenyamanan itu lalu parogi akan memberikan ruang bagi mereka untuk berekspresi secara nyaman nah pentolan-pentolan yang berani bersuara berani kotor maksudnya tergores tadi gereja tergores gereja bergaul dengan sedikit tampak tidak cantik dan ganteng gitu dalam makna kehidupan apa yang bisa Romo pikirkan yang sedang saya harapkan di sini ya pertama bahwa saya juga masih terus belajar maka misalnya ada kegiatan ya kebetulan saya di sini juga dipercaya menjadi ketua komisi kepemudaan kefikirkan di kefikirkan kami kefikirkan Christ the King sehingga masih belajar bagaimana proses pendampingan dan satu pertanyaan yang sampai hari ini menjadi pertanyaan bagi saya mengapa mereka begitu aktif jadi kesibukan kerja kesibukan studi tidak membuat tidak menjadi alasan untuk mau terlibat tetapi justru menjadi sebuah rasa bangga gitu yang kedua sebenarnya seperti yang sudah saya katakan dan saya tetap dorong terus misalnya di tarekat kami adalah mau menggolkan yang nama hampir mirip dengan yang dilakukan oleh dokter iren dan susro dila mereka tadi adalah sekolah misi di wilayah samarinda dengan fokus utama pada soal dialog antara agama dan keutuhan kita dan tentu untuk sampai pada soal dialog dan keutuhan kita maka KTKC atau bahan-bahan berkaitan dengan misologi ajaran-ajaran gereja itu tentu akan diberikan itu yang menjadi harapan saya yang kedua dan yang terakhir adalah bahwa seperti ajakan Paus Franciscus paroki-paroki juga yang terakhir adalah bagaimana paroki memberi tempat kepada orang muda pendampingan orang muda itu yang paling penting karena mungkin hampir di semua paroki bahkan di Kuspan Kuspan pun banyak yang belum memiliki yang namanya pusat pendampingan orang muda hanya satu ruang itu untuk ketua komkepnya dan selesai tetapi yang dalam pengalaman saya Pak Teddy bahwa ketika orang muda itu sudah merasa kerasan di gereja sudah merasa kerasan di paroki maka mereka akan dengan mudah diajari diajak dan juga dituntun saya contoh saja di Samarinda ketika saya disana walaupun kemudian saya pindah disini mereka tetap hidup ada yang akhirnya menjadi pengacara itu dan anak muda pengacara yang hari ini sampai hari ini saya masih akui bahwa dia juga masih memiliki hati untuk mendampingi mereka yang menjadi korban entah itu korban PHK korban penggusuran tanah atau korban pengcovitan nah itu dia satu masih muda bahkan satu sampai rela tidak pulang ke kampungnya hanya untuk tetap mewarisi semangat itu namanya Pak Gusti mengajar di SMP SMA Francis Sisi Samarinda dan dengan mengajar di sisi-sisi mengajar dia masih ikut melakukan diskusi dan dialog dengan teman-teman TMI teman-teman lintas agama lalu ada yang satu lagi Frans itu misalnya dia di wilayah Mahakamulu mengajar teman-teman dan mendampingi kelompok tani untuk menyelamatkan lingkungan artinya bagi saya itu mereka hari-hari mulai pagi sampai malam tidur makan di pastoran saya buat ada kamar khusus tapi itu kalian tidur dan itu pun seperti yang saya buat di Filipina bahwa ketika paroki memberikan kepercayaan paroki menerima dan membuka pintu orang untuk orang muda dan orang muda sudah merasai nyaman maka kita akan juga dengan muda membimbing dan menampingi mereka itu itu Pak Teddy Romo kita punya waktu tinggal sedikit saya boleh mengundang Prof Adri Prof Adri karena Prof Adri adalah penasehat untuk cendekiawan katolik bagus juga untuk kita ingin dengar bagaimana kira-kira peran kecendekiawanan katolik ini dalam memberikan kontribusi secara signifikan Prof Adri sedang sibuk di sisi lain kita juga baca di teks bagaimana Prof Sulis memberikan juga penegasan untuk rasa optimisme yang tinggi karena banyak orang-orang katolik berperan walaupun tidak harus membawa bendera katolik kalau Romo Tuhan Kopang tidak bisa tidak membawa bendera itu melekat kelihatan di dahi tetapi ada banyak pemain juga yang bekerja dengan sepenuh hati tanpa harus membawa bendera katolik Prof Adri apakah bisa memberi ruang tampaknya sedang berbincang Prof Adri baik Bapak-Ibu sekalian kalau masih ada bisa singkat pendapat atau pertanyaan pendek baik sebenarnya saya harusnya menyiapkan satu selingan tetapi tampaknya saya tidak siap memberikan selingan dan kebetulan materi yang Romo Tuhan Kopong bawakan ini sangat menarik sehingga rasanya selingan tidak diperlukan karena semuanya bangun untuk bisa ikut mendengarkan kuliah serta diskusi yang berjalan ini Romo Tuhan Kopong terima kasih saya rasa para kesempatan lain bisa diminta Romo Tuhan Kopong untuk bisa ikut memberikan konten atau isi atas rancangan dari Pak Guyupan dosen UI Katolik ini yang ikut juga mengambil peran lebih dari peran-peran individu yang sudah begitu banyak dan bagus Romo diantaranya adalah ruang virtual yang Romo juga sudah sampaikan sebagai bagian jawaban atas challenge atau tantangan yang sudah disampaikan oleh para pembicara juga beberapa pembicara terdahulu dari kalangan Romo yang juga punya kesadaran bagus untuk masuk di rana virtual ini Romo Tuhan Kopong terima kasih banyak untuk pencerahan malam ini dan semoga karya-karya Romo tetap tajam dan bernas Prof. Padri saya undang untuk memberikan pengantar untuk perpisahan pertemuan malam terima kasih Dr. Teddy Romo Romo Tuhan Kopong terima kasih atas pencerahannya kayaknya satu setengah jam dua jam ini gak terasa langsung berlalu begitu cepat terus terang apa yang Romo katakan ini memang menjadi semacam gelitikan bagi kami kami kayaknya udah kenceng gak kurang-kurangnya kenceng tapi begitu Romo bilang begini rasanya kok masih kurang juga ya apa yang kita lakukan dalam rangka untuk menjadi seperti yang Romo katakan terima kasih Romo dan kami akan take in mind apa yang Romo katakan dan nanti Romo dengar apa yang kami lakukan sebagai dosen katering UI Bapak Ibu sekalian kita akan bertemu lagi dua minggu lagi belum bisa saya ungkapkan siapa yang akan menjadi narasumber cuma seperti biasa selalu kita hadirkan para pembicara-pembicara hebat kita ini seperti hanya Romo Tuhan komong sebagai penutup berkenan Suster Maria Odila ini mumpung ada Suster bisa datang bisa ikut serta pada malam hari berkenan Suster untuk memberikan doa penutup bagi kita semua Suster baik terima kasih banyak Bapak Ibu Romo dan untuk kebersamaan kita sesuatu mewas terima kasih untuk kesempatan bersama belajar kita berdoa dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus Amin terima kasih ya Tuhan Yesus Engkau memberikan yang terbaik bagi kami secara khusus kami dan pada kesempatan ini pula kami dikuatkan oleh pengalaman iman dari Romo Tuhan Kopong MSF yang sungguh memberikan pencerahan bagi kami dan kami percayakan kehidupan kami selanjutnya keluarga kami dan juga tugas-tugas kami agar kami pun semakin setia kepadamu di dalam sulit yang di dalam keadaan sulit sekalipun Tuhan berkatilah juga bangsa dan negara kami dan semoga pada masa-masa ini yang dimana-mana juga banyak demo dimampukan kami untuk tetap tenang dan menjadikan garam dan terang terutama bagi masyarakat kami anak-anak didik kami di tempat kami berkarya berkatilah malam ini agar kami dapat diserahat dalam damai-Mu dan esok pagi dapat memujimu di dalam hidup doa karya dan studi kami doa ini kami sampaikan kepadamu dengan perantaran kristus Tuhan kami amin mohon berkat dari Ramo Tuhan Kopong Tuhan Sertamu dan Sertamu juga kita semua keluarga Bapak-Ibu komunitas suster dan Romo serta istirahat kita malam hari ini dilindungi dan diberkat berkat Allah yang kuasa Bapak dan putra dan roh Tuhan amin selamat malam terima kasih selamat jumpa selamat jumpa Pak Yaman itu ada penulis Tempus Dewi Tempus Dewi itu bisa gandeng itu oke selamat malam Pak Andri terima kasih selamat menikmati selamat menikmati